Intro Seseorang yang melankoli itu biasanya mudah sekali menangis ya Ibaratnya dengan sesuatu yang dia inginkan kalau terlalu over menangis Terlalu sedih pasti nangis Terlalu seneng nangis Terlalu kecewa nangis Gampang tersentuh banget ya Gampang tersentuh biasa-biasa aja nangis Hidupnya semuanya nangis dong Laper nangis Langsung aja kita panggil ke tengah-tengah kita lihat dia Fanny Fabriana You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful this room I saw your face You're a glorious place I don't know what's in you I don't know what's in you Sebenarnya orangnya begitu enggak sih sebenarnya Apa memang kolis? He 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 Enggak sih Cuma biasanya kalau misalnya tiap nonton apa dikit ada apa dikit gampang nangis Iya gampang Mau sama dengan kolis ya Iya iya itu Enggak sih sebenarnya enggak Ketemu sama artis idolanya Fanny Masa mau nangis Esti tadi gue ketemu parameter Zadi Nangis Benar Emang gitu Iya 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 Sekarang kita punya bukti-bukti bahwa dia seorang yang melankoli atau berdekatan dengan air mata Apa aja Esti Coba kita lihat yang pertama Nah kangen anak Fanny Fabriana nangis di lokasi syuting Nangis 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 Wajar sih ya kangen anak Kangen nangis Kangen anak Kamu sudah nangis Gapan gampang banget kalau sama anak wajah Biasanya sih cuek-cuek aja sih tetepnya pembelaan diri Beneran nih Pada saat itu emang lagi kangen banget kan Akhirnya aku yang nangis dan karena tau kimoranya jadi rewel akhirnya aku yang sok-sok kuat Dan Boko nggak apa-apa kok Yang kedua Fanny Fabriana sering nangis di trulor Nangis Ini apa sih sebenarnya Ini malah melaku gue nih Emang dia nangis terus Baru ini juga nangis Engga Nangis juga nih Nangis kenapa di film ini nangis kenapa Oh ini sih Emang pedes aja disitu Udaranya Banyak yang motong bawang disitu filmnya iya bener banget ya kan enggak itu ini serius-serius ya serius emang emang filmnya itu emang sedih banget dan emang diharuskan nangis itu dia jadi sebenarnya agak bener nggak sih tipenya melankoli sensitif terus apalagi tadi mudah tersentuh terus orangnya detail apa-apa harus matching bener nggak iya kalau detail aku emang orangnya detail banget jadi kalau misalnya ada kerjaan kalau nggak ada apapun pasti nanya sampai terselubung banget gitu kan terus kayak ada ngerjain sesuatu juga pasti detail banget kalau soal matching sih eh tergantung kadang-kadang aku suka kok sama yang gak matching Oke kalau gitu selalu baju ini anaknya dikembarin gitu kemarin namanya anak dia kalau anak orang pakai baju satam anaknya dipakein baju satam tau banget lo disauh gue sepandang lu temennya dia apa-apa ya banget banget tapi ya gua tahu deh udah berikutnya kita lihat Fanny Fabriana menangis filmnya ditahan LSF nangis lagi ada nggak beritanya kamu ketawa gitu happy-happy dong harusnya beritanya ya nangis kenapa kalau ini nggak jadi nih waktu itu film aku mausin Papua ketahan filmnya ya udah jadi beda kalau lu main film nangis laki jadi main film kalau ada sedih ngompol hahaha hahaha itu tipe apa ya kalau yang ngompol-bunuh ya ngompol polis berikutnya nah ini ini beda nih Fanny Fabriana di sana nangis saat bersihin ikan laut und Пока lepas ini sepertinya nangis nih Gambar ini malung enggak bilang nangis siapa체 나오 sih pokoknya air mata waktu itu sekarang aja hahaha hahaha ий ini udah kejadiannya nelfon gue karena pengen masak ikan itu kan teman gue waktu itu dia pingin masak ikan ini gimana ya gua masak ikan itu US�encekan Ikan bersih kan dia nggak tahu emang Waktu akad nikah nangis? Atau akad nikah enggak. Boong banget. Enggak, enggak. Akad nikah enggak nangis? Sebenarnya nangis? Masa kita enggak nangis? Akad nikah enggak nangis? Ini apa yang salah ya sebenarnya? Ya, sekarang kita akan berikan sedikit informasi kepada ada semua, apalagi mungkin yang memiliki sifat sama, yaitu melankoli juga, bahwa beberapa tipe pekerjaan entah cocok atau tidak untuk orang-orang yang bersifat melankoli. Berarti jangan tugasnya bersihin ikan itu jangan. Nangis sih, Pak Nenis. Langsung saja inilah dia pekerjaan melankoli versi Tunacho. Saya enggak terima ibu. Tuduan ibu tidak berdasar ibu. Ibu itu harus ada barang bukti-buktinya ibu. Tenang, tenang, tenang. Saya bacakan dulu dakwannya. Dakwannya pencurian dan hukuman dari pihak jaksa, yaitu 24 tahun. Apakah saudara Ari akan dinyatakan bersalah atau tidak? Keputusannya akan dimulai sekarang. Saudara Ari Untung, Anda dinyatakan... Bersalah! Eh, hukum dia. Bersalah! Ibu! Satu tahun, dua bulan. Lebih ringan daripada 24 tahun dengan kasus pencurian. Ibu, saya tidak melakukan. Kok cuma setahun, ibu? Tiga tahun, kek. Pak Ari, jangan nangis, dong. Ibu enggak tahu, si keluarga saya. Nenek saya, bu. Kenapa, nenek? Nenek saya, nenek, nenek. Nenek. Nenek, 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 nenek. Kenapa? Bapak saya, bu. Bapak saya minggu kemarin mulai ngontek. Udah, udah, udah Pak Ari beban. Pak Ari beban, ternyata. Jangan, 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 ibu. Bersalah, ibu. Nenek. Oke, segera ya. Oh, iya, lupa. Oh, udah datang ya. Bapak manggil saya, Pak. Ini yang betul-betul ID siapa? Saya sih yang ditugasin buat laptop Bapak. Kenapa? Laptop saya gambarnya cuma kucing. Itu. Kenapa? Ini udah tiga hari gambarnya kucing. Tadinya anak kucing, saya udah mulai gede ini. Dipunuh aja virus, susah banget sih pakai antivirus. Bapak dosa, Pak. Bapak nyuruh-nyuruh bunuh, Pak. Bapak tega. Membunuh virus lucu ini. Ini tuh virus yang lucu, Pak. Lihat matanya, Pak. Saya kemarin udah berusaha, Pak. Saya nggak tega, Pak. Bapak tega buat ngebunuh, Pak. Iya. Maafin saya. Maafin Bapak ya. Jadi Bapak ngerasain dong, Pak. Perasaan saya tiap hari dipaksa ngebunuh virus, Pak. Maafin saya nggak akan nyuruh kamu bunuh lagi. Saya cuma mau bunuh pekerjaan kamu aja. Pulang. Itu dia ya. Jangan, jangan dirutin. Cuman gara, jadi hakim nggak cocok. Cuman gara-gara terdrakuannya ngerasa, apa, nggak bersalah. Karena dia punya nenek yang nenek-nenek terharu. Di luar pekerjaan kamu sebagai pemain sinetron, kamu ingin pembekerjaan apa? Misalnya kamu tetap lahir bukan jadi pemain sinetron, kamu pilihnya apa? Aku pengen punya bisnis. Nah, apa itu bisnisnya? Bisnis tetes mata. Kalau misalnya kita nonton sinetron, adegan nangis adalah merupakan komoditi yang dijual biasanya ya kan. Dan yang dibully atau diintimidasi itu menjadi peran utama biasanya. Nah, kalau menurut kamu, kamu setuju nggak dengan anggapan seperti itu? Apakah itu merupakan industri? Atau kamu punya ide untuk merubah itu atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin soal peran itu kan misalnya protagonis. Protagonis itu baik ada antagonis. Yang mau nggak mau emang biasanya protagonis pasti ditindas sama antagonis gitu. Cuma kalau misalnya aku, apa namanya, kepinginnya tuh jangan semua orang tuh ada anggapan yang peran utama itu pasti yang tertindas, yang nangis-nangis, parah banget gitu. Enggak, justru sekarang banyak kok karakter yang, yang, apa, yang menjadi wanita kuat gitu kan, utama mandiri banyak juga gitu. Oh gitu. Kalau menurut kamu cocok-cocok, menurut peran itu? Untuk peran-peran, cocok ya? Cocok. Menurut kamu cocok nggak? Cocok nggak? Cocok. Cocok. Iya, iya, iya. Kamu ada keinginan nggak mencoba peran lain selain peran-peran melankoli? Oh pengen dong. Pengen banget. Apa namanya, jadi antagonis juga itu salah satu tantangan. Udah pernah belum? Pernah. Dan disitu harus yang kayak marah, agak-agak psycho gitu. Menarik juga. Tapi berapa kali? Lebih banyak mana kamu? Lebih banyak protagonis. Protagonis ya? Karena mungkin menjadi antagonis terlalu baik hal yang mukanya. Kan ini juga mukanya muka protagonis. Maksudnya jadi antagonis baru mau ngintimidasi. Tapi di hati mah bengis. Dia mau ngintimidasi musuhnya. Apapun kamu? Udah kalah dua. Dia mah bengis banget orangnya iseng gitu. Coba kalau kamu mau main sebagai antagonis praktekin sekarang. Marah-marah ke Esti. Lu ngapain nyuruh-nyuruh? Maksudnya apa? Gue nggak nyuruh. Nggak tadi lu nyuruh gue. Gue nggak nyuruh. Maksudnya apa nyuruh marah ke Esti? Nangis, 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 melangkolin. Aku disuruh marahin teman sendiri. Wae. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir nih. Momen apa yang paling pernah kamu rasai? Momen paling sedih apa dalam hidup kamu? Wow. Momen paling sedih. Selain ikan ya. Selain ikan. Selain bersihkan ikan ya. Yang itu air matanya bener-bener ini bukan actingnya yang udah pol-polan gitu. Kamu kan dikit-dikit nangis gampang. Tapi ini air matanya keluar banget gitu. Keluar banget. Waktu kemarin. Gara-gara? Waktu umrah. Oh iya umrah. Teman-teman. Jadi itu merupakan pengalaman yang bukan acting bukan apa ya. Iya itu bener-bener banget. Luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Mami Fabiana. Terima kasih. Dan disini kita melihat bagaimana konsistensi dari Fanny sendiri dalam mendalami perannya. Dia di bidang itu dan tidak perlu kemana-mana lagi. Semuanya juga sudah menuliskan seperti itu ya. Dan kita tunggu saja bagaimana turnover dia untuk sebuah acting yang tiba-tiba dia berubah jadi apa. Kita juga tunggu bisnis air matanya ya. Oke. Tidak ada air mata. Nanti kalau udah kehabisan air mata bisa tayamung. Oke kalau gitu tetap tangan sekali lagi buat Fanny Fabiana. Sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu di FMN dari Gunajo.